Oke guys, selamat datang lagi di channel ku Yoyo Dan pada episode kali ini ya Kita berada di episode ke-3 teman-teman Kita akan bersama-sama untuk melanjutkan perjalanan Dragonborn Yang terakhir kita berhasil untuk mengalahkan naga pertama Yang bernama Myr Mjolnir teman-teman Dan gue sangat senang sekali Karena beberapa dari kalian ternyata sangat antusias sekali Dengan game Skyrim Dan membuat gue jadi semakin semangat untuk melanjutkan game ini Dan sebelum itu gue ingin mengucapkan juga terima kasih pada teman-teman Yang sudah like dan subscribe Dan tentunya gue butuh untuk kalian semua Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan sekolah dan pekerjaan kalian semuanya Oke, kita akan segala melanjutkan perjalanan kita Jadi setelah kita mengalahkan Myr Mjolnir di Watchtower ini guys Kita sudah menjadi, apa, resmi menjadi Dragonborn Dan sekarang kita akan kembali ke Whiterun Kita akan melaporkan ke ini Report back to Jal Balgruf Nah, kalau yang ini kemarin episode yang kedua itu Apa namanya, kita belum bisa Menyelesaikan karena Tidak kuat teman-teman ya Mustinya terlalu jago Oke, kita ini ke Whiterun dulu guys Siapa nih guys nih Ada yang teriak Dovakin guys Jadi gini guys Karena kita sudah resmi menjadi seorang Dragonborn Atau bahasa naganya teman-teman adalah Dovakin ya Dan sekarang orang-orang sudah Ada yang agak takut dengan kita Karena kita adalah Dragonborn Dan ada yang kagum dengan kita juga Jadi ada beberapa Apa namanya Hal Apa ya Orang-orang itu jadi Nonton ke kita itu jadi beberapa sudut pandang gitu Teman-teman ya Gue, rasanya agak susah Dan nanti yang teriak Dovakin itu ada Gue lupa namanya Yang teriak Dovakin itu Kayak apa ya namanya guys Kayak Kayak mereka yang Mereka yang belajar shout ya Jadi mereka yang belajar shout Itu bisa Bisa mengeluarkan shout Dan itu orang-orang yang belajar shout Gue lupa namanya organisasi yang belajar shout Kita akan kesana teman-teman Nah Sekarang kita lapor ke Jalan Bar Grove dulu teman-teman Nanti lho guys Kemarin kan kita kan Sempat ke penginapan Dan di penginapan itu Ada yang namanya Sadia Nah Si Ali Warrior ini Dia mencari orang yang bernama Sadia itu Oke Kita langsung ke Sadia aja teman-teman ya Kita tadi dapet surat Kayaknya guys Ini letter form more keren Coba kita baca dulu guys Puyo you cause a bit of stir In the western watch tower When you demonstrate the power of your tomb Ini Ketanya itu Yang mengirim surat itu Mana sih Ini Find the source power of dead man Gue gak tau yang ngirim surat apa ya Itu soalnya set questnya gue agak lupa guys Tapi kalo yang Cewek bernama Sadia ini gue inget ya Dia 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 buruan sih guys Cuman Cuman kita Kita bisa Bisa memilih untuk Menyelamatkan Untuk menyelamatkan cewek ini Atau kita membunuh cewek ini Jadi ada beberapa pilihan teman-teman Jadi ada beberapa pilihan Kita bisa Apa namanya Menyerahkan Wanita ini Sadia ini Atau kita Membantu Membantu Menyelamatkan Sadia Jadi ada pilihan ya guys Tergantung dari kalian Kalian mau milih yang mana teman-teman You know some elite warriors are looking for the red guard woman Kita pilih ini ya guys Are you sure? Oh no They found me? I need your help I need your help Come with me I need to speak to you privately Nah Dia jadi anu guys Jadi panik guys teman-teman Si ini Bisa dia Bisa dia jadi panik Ya kita akan Gue lupa si dialognya Tapi yang pasti dia kelihatannya Akan minta tolong kita guys Dia minta tolong kita Dia mencoba untuk membunuh kita guys Gue juga lupa guys Ini orang Itu bener buronan Atau dia tuh putri yang Dari kerajaan Asalnya teman-teman Jadi Sekali lagi yang pernah gue jelasin Side questnya Skyrim itu bener-bener Setiap side quest itu Ada ceritanya yang keren gila guys What do you want? Iman Nah Noble kan Tuh Nah Jadi Jadi kita Dihadapkan pada pilihan guys Kita mau menyelamatkan Sadia Atau kita menyerahkan Sadia guys Nah ini nih Aduh Pilihan yang susah ya guys Kita juga gak tau Sisa dia nih Dia jahat Atau Baik Jadi gak dijelaskan secara detail Cuman kita jelaskan Bahwa Si Sadia ini tuh Noble Yaitu Noble Jadi Noble tuh kayak Orang kerajaan Teman-teman ya Bangsawan lah Itu bangsawan Dan Ini Kita 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 Ditanya guys Kamu tau gak Dimana mereka tinggal Dimana mereka Bersembunyi Atau dimana mereka Menetap Dan kita dikasih tau bahwa Salah satu dari mereka itu Mencoba untuk sneak Into the city Dan Sneak itu apa ya Mengendap Mengendap ya Dan akhirnya mereka ketawan Dan mereka di penjara Nah kita akan coba ke penjara Kok gak salah sih Kelihatannya lewat sini Si penjara guys Ah ini Ini dia Ini dia Bentar-bentar ya Jarl Bentar-bentar Jarl Sebelum itu gue ingin Menyelesaikan questnya Yang Sadia ini guys Nah Ini dia Hey Hello Ini dia Anak punya si Alick Apa yang gue dapat Amin Yang Apa yang kamu lihat Apa yang kamu lihat Kemadu 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 itu pemimpin yang Alick Kamu mempunyai suatu kematian Kemudian Ketika kamu tahu Ketika itu Ketika kamu tahu Ketika kamu tahu Ketika kamu Tapi Tapi Kita berdua Ada kebutuhan Jadi ini Kita bisa mendapatkan informasi Dimana kematu Dari orang ini Tapi dia minta dibebasin guys Dia minta dilepasin Kita harus ngobrol sama Salah satu Jaga disini Supaya Mau melepaskan Kita bayar aja Nah oke Mana Ini nih Dia mau bukain pintu nih Kok enggak Eh Eh Woy Mau mau kemana Dimana guys Ini sini Aku udah bayar loh Buat kamu loh You buy my way out Eh ini I'll tell you what you want to know Your fine has been paid Very well Oh dia berada di barat Swindler's Den Mereka akan mengurut kamu katanya Mereka akan mengurut kamu katanya Nah ini Kok Kok dia gak dibebasin Dia diboong ya guys Ini nih Kita lihat dramanya dulu guys I said I said my fine has been paid Now let me out Right right Oh look at that I seem to have lost my keys Might take me a while to find me You just sit tight I'll get around to it eventually Diboongin guys Diboongin sama penjaranya guys Katanya Kuncinya hilang gitu Katanya kita udah bayar loh guys Memang kurang ajar sih penjaganya Oke guys Ya kita Belum lapar ke Jar Park Roof Kita akan Menuju ke Swindler's Den Nah ini Ini pilihan yang Agak sedikit susah guys Kita antara menyelamatkan Menyelamatkan si Ini guys ya Bisa dia Atau 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 kita ini Atau kita Menyerahkan sisa dia Teman-teman Oke Gak papalah Kita Kita menuju ke Itu dulu ya guys Semoga gak terlalu susah Teman-teman ya Kalau susah Gawat sih Kalau kayak yang Questnya yang kemarin Agak gawat teman-teman Kita harus Harus leveling dulu sih Di daerah sini sih Guanya nih Oke Bener guys Save dululah Save dulu Oke oke Bentar Kita nyawanya Eh Saya disalah sih Teman satu doang Miner healing kita Kita punya ini sih Punya Spell healing sih guys Gila-gila Gapapalah Gapapalah Gapalah ya guys ya Kita coba dulu guys Semoga aman sih Eh Wah tuh Pakar Hmm Gue pakar Akhirnya jadi penyihir kita guys Yang pertama kali gue Coba untuk jadi warrior Dan gue gak sengaja Gak sengaja jadi Mage ya Mau coba jadi Apa? Pakai petir itu Ceritanya Ternyata malah Ternyata malah ketakian guys Bentar ini BTW Anyway Inventory kita Full guys Kita tapi Sudah ini sih Kita sudah save tempatnya sih Bisa fast travel ya Apa ini Rory state Ini kita Mending gini aja lah guys Kita balik dulu ke Wetrun Kita jual barang-barang Soalnya Gue yakin di tempat ini Pasti Banyak yang bisa kita ambil Oh lah ini loh guys Ini loh dragonborn Ya ini yang Membuat Inventory kita Banyak Kita lah Kalau kita lapih lagi guys Kita gak punya item Tempat Chas yang bisa kita gunain Hmm Tantar gue berpikir dulu ya guys Item yang bisa gue gunain Dimana ya Kuda bisa gak sih Kuda bisa gak sih Kuda Kuda gak ada ya Kuda guys Mau gak mau guys Tantar lah Ini kalau ada Atau kita taruh disini dulu ya guys Apa Ehm Dragonborn kita ya Nah Supaya Oke Semoga gak hilang ya guys Kita save dulu lah Save dulu Aku titip item ya Aku titip item dulu Oke Kita akan masuk guys Kita titip item dulu guys Oke 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 Kita masuk bersalam gue guys Gue masih kepikiran sama item gue Semoga gak hilang Tentu Gimana dulu Aduh Ya ketauan ketauan Tengah gue flame tuh Eh Ini gak sih Oke flame Hmm Tengah Apa namanya magic gue habis Ambil semua dong Ambil semua dong Jangan ada yang ditinggal dong Bisa depan nih Bisa depan nih boss Kita ambil Gue jadi kayak perampok nih lama-lama gue Aduh Jadi kayak perampok Rai segala gini guys ya Oke Ini apa nih Uh Lake of God Pakai kambing guys Ini tempatnya agak ini sih Gelap ya Kita pake ini dulu Buat nerang Nah Jadi kita bisa pake itu Buat nerang ini Tuh ketauan guys Ketauan Gara-gara ini Gara-gara penerangan gue Hmm Ya bakar Makar kamu Makar kamu Bosong gak kau Gila keren banget guys Ini api guys Ini keren banget loh Darat jauh langsung mati loh guys Keren-keren apa loh Ya ampun gue Dari awal Kamu mau Tidak mau menjadi Pengihir ya Ihhh Carrot X-Cewer Itu saja nya enak sih Yes Kita dapat healing Ini apa Uh Kita dapat uang Hahaha Kalau masalah Peruangan Langsung semangat sekali ya Gue ya Let's go lah Wah ini nih Tauan kita nih Ehm Bentar-bentar Kita pake oak flash dulu Buat jaga-jaga guys Ini yang satunya Pake spark bisa sih Jadi kita bisa pake Api dan spark Kesetrum sama Terbakar Ust Hmm Hmm Kan Apa tuh Apa tuh Ehm 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 Banyak banget guys Ini mana gue habis Ehm 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 Bandit out lah guys Ini bossnya Bandit ini Ehm 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 Kita bisa pake Coba nambahin mana Cepet gak sih Guys Magikar Genet 50 faster Kita udah pake itu loh guys Kita butuh yang lebih cepet Dahlah Dapet Ehm Oke lah Mau gak mau Mau gak mau sih Mau gak mau ya ini Kita jadi warrior lagi guys Ini kok Ini Mari nunggu mana kita Ajar di pemanah nih Let's go Ehm Game over guys Kalau mana kita habis Game over Kita gak bisa apa-apa guys Jadi Bener-bener Mana generation kita Harus cepet Kalau enggak Ya itu Kita gak bisa Ngapa-ngapain Harus kembali jadi Ini Ya ampun Ini Ini Jadi Gak pake baju Semua nih Bentar Bentar guys Seperti biasa guys Kita Jual-jual dulu Hahaha Warma efekasi Harus seperti ini soalnya Cara mainnya guys Kalau enggak Kita gak bisa Ngambil semua Barang-barang kita Oke karena Mana kita Sudah full lagi Jadi Kita ini aja Kita pake magic lagi guys Nah sekarang gue siap Untuk mengambil semua Barang-barangnya disini Makan Beri Beri gue barang Beri gue barang Yang gak bisa gue ambil Ini kita belum sampe Ke ini ya Belum sampe ke Raja Masih Ihh Ada mayat disini Tapi jadi Tengkora loh Gak ada orang disini Oh diem-diem Baik Ini kelihatannya Mencer... Ah ada chest disini Diem-diem Baik mencerigakan Deerhide Eh ada buku disini Thief Tengoknya gue tak pernah baca Jadi kita gak bisa Anu lagi Ini Ini perasaan gue gak enak nih Ini sebenernya pasti post nih Diem-diem baik ini Gak mungkin Skyrim diem-diem baik Ini gak mungkin Gak mungkin lah Diem-diem baik gak mungkin Oke let's go lah Kita masuk lagi Dulu dong Alakir Hold Ini nih Nah nih Ini guys Ya gue jelasin dulu guys Kalau kita Menyelamatkan sadia Ya guys Kita harus melawan Semua musuh Yang ada disini Kita hitung dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh guys Enam Enam Anak buahnya Dan satu boss Yang bernama Kematu Tapi kalau kita Menyerahkan si sadia Kita gak perlu Melawan semua ini Nah itu Ini kembali ke Hati nurati kita guys Kita mau Menyelamatkan sadia Atau menyerahkan sadia Dan kita juga gak tau Apa namanya Latar belakang sadia dia Apakah benar Ini tuh Assassin Ataukah Memang Ini tuh Bener-bener Apa ya namanya ya Memang si sadianya Bener-bener Kuron ya Bener-bener jahat ya Bentar gue ambil Boleh gak nih Kalau gue sih feeling Gue gak tau Tapi kalau sisa dia Memang dia gak bermasalah Kenapa dia lari kan Permasalahnya disitu guys Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Berhenti tangan Warrior Ini tidak segret Kenapa kamu disini Dan kamu telah menjelaskan Akhirnya Ketika kamu disini Biar kita berbicara Sekarang Dan tiada orang lain Harus mati Aku rasa kita bisa Menyelamatkan Dengan situasi Di mana kita Menemukan Menyelamatkan Dengan Taneth SelamatArks Taneth Dan Tanda據 SDI Dan Dia Sembilan Riku Dengan Di Dengan Kami berjual di Hammerfell, dan mereka ingin kemampuan. Kita harus memilih salah satu dari dua pilihan. Kita harus menyelamatkan Sadia dan menyerahkan Sadia. Oke, oke. Oke, kita coba menyelamatkan Sadia ya, guys. Sudah tentu, Senfai. Apa yang dia menyebutkan dirinya hari ini? Shazra? Sadia? Sebenarnya, bukan? Apakah dia menyebutkan diri anda? Tidak ada yang menyebutkan diri anda. Tidak ada yang menyebutkan diri anda. Tapi, adakah anda tahu mengapa kita mencari dia? Assasin? Tidak ada yang terlalu keras. Sadia, seperti yang anda kenal, Dia menyebutkan diri anda di Tanith untuk menyebutkan diri. Kami bertanya untuk melihatnya ke Hammerfell untuk krim. Anda bisa membantu kami dengan itu. Dan pastikan tidak ada yang lain terlalu keras. Coba-coba kita, kita cek dulu ya, guys. Ehm... Krimnya apa sih? Oh, sudah dijelaskan ya. Kami bertanya untuk menyebutkan diri anda. Dia mempercayai anda. Paling, pada sesuatu. Dia menyebutkan diri anda. Dia menyebutkan diri anda. Dan tidak ada sebab untuk menyebutkan diri anda. Kami akan menyebutkan diri anda. Kami akan menunggu untuk menyebutkan diri anda. Saya akan berterima kasih telah menyebutkan diri anda. Dan menyebutkan diri anda. Hehehe... Ehm... Ternyata, saya membingungkan ini. Kita harus membeli salah satu dari ini, guys. Pilihan yang sangat berat sekali. Antara kita menyelamatkan Sadia atau menyerahkan Sadia, guys. Oke lah, oke lah. Kalau hati nurani saya... Hmm... Ini, guys. Oke. Oke, let's go, let's go. Apa yang itu? Sekarang, anda. Oke, oke, let's go. Kita akan menyelamatkan Sadia, guys. Apapun yang terjadi, ya. Kita akan mencoba menyelamatkan Sadia, guys. Walaupun Sadia itu memang benar-benar buron, ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Oke, mati satu. Bakar semua. Gue bakar semua. Ya ampun. Kok gak bisa? Kayak gak kerasa, guys. Oke, let's go. Oke, mati dua. Tidak ada apa-apa. Uhuh, uhuh, uhuh. Tidak ada kembali. Eh, eh, eh. Ish, ish, ish. Ish. Pakai dua pedang, dia, guys. Disini, kan. Ish, ish. Ish, ish. Ish, ish. Aduh, susah, nih. Susah, guys. Susah, guys. Susah, guys. Serius, serius. Bentar, gue ada obat. Bentar. Ooooooooh. Oh, serius, nih. Kita bakar, nih. Kita ada magic lagi, nih, guys. Kita bakar. Ampun. Mati kau. Ya ampun. Ya ampun, guys. Gila, 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 guys. Gila, guys. Gila, guys. Gila, guys. Susah, bener, guys. Untung kita nggak mati, guys. Gue nggak tahu, ya. Apakah saat dia itu bener-bener buruan. Ataukah. Ataukah mereka ini hanya mengada-ngada saja. Dan gue nggak tahu, guys. Tapi, pilihan gue, ya, itu... Menyelamatkan sadia, guys. Gue nggak tahu apakah pilihan gue benar. Tapi... Kita harus memilih salah satu dari banyak... Dari dua pilihan, sih, sebenernya. Gak ada. Gimana lagi, guys? Yaudahlah. Pilihan akan menjadi konsekuensi kita sendiri, guys. Hmm. Oke, lah, oke, lah. Oke, ya, aku yoyo... Semoga kita nggak... Salah memilih, teman-teman, ya. Oke, lah. Kita keluar dari sini. Lewatnya... Ini. Bisa nggak, sih? Oh, di sini. Sampai lewatnya di sini, nih. Gak ada chest-chest apa gitu Hadiah gue Ini tempat pertama kali guys Udah lah kita keluarlah Tembusnya tetap sini guys Oke guys Gila Susah Oke kita ambil barang kita dulu Terima kasih sudah menyimpankan untuk saya Kita akan kembali ke Zadia Kembali ke Zadia guys Setelah kita menyelamatkan Zadia guys Oh my god Apakah pilihan kita salah guys Ataukah benar ya Apakah salah atau benar guys Gila 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 Mana Zadia Zadia Dimana Oh ini nih Dia di atas nih Dia di atas nih Kita ngomong sama Zadia dulu Kita tutup dulu pintunya The Alec won't trouble you anymore Kita dapat 500 gold guys Jadi Jadi disini tuh Sekali lagi ya Zadia tuh gak Gak keliatan mencurigakan juga guys Kita juga gak tau yang bener yang mana Antara kubu Zadia Atau kubu Alec warrior Dan Akhirnya mau gak mau Gue harus memilih salah satu dan Hilang dia Kita memilih Zadia disini guys Yang terjadi itu akan menjadi konsekuensi kita Teman-teman ya Oke Jadi Lalu set mission kita Sudah selesai Teman-teman Kita Akhirnya Menyelamatkan Zadia Teman-teman ya Dengan segala konsekuensi yang ada Ya sudah Kita mau gak mau Yang menyelamatkan Zadia Oke Untuk video episode ketiga ini Mungkin sampai disini dulu Supaya gak terlalu lama Gak terlalu panjang Jadi Untuk episode yang ketiga ini Bener-bener Kita menyelamatkan Zadia Dari Alec warrior Yang Di episode kedua Akhirnya gue sudah Sudah ngomong Kalau Zadia ini kelihatannya buron Tapi gue gak tau Setelah gue ngomong sama Zadia Hati kecil gue ngomong Kalau Zadia ini tuh Bukan buron Tapi kalau menurut kalian gimana guys Menurut kalian Di Zadia ini buron Atau memang bener-bener Atau bener-bener Memang dia itu pelarian dari Itu Hammerfell Kalian bisa Kalian bisa Tulis di kolom komentar Terima kasih yang sudah melihat Kita akan berhubungi di next video Bye-bye